Intro Hai, selamat datang di channel Info Barika Tempat kamu menemukan info-info menarik dan terupdate dari seluruh dunia Kali ini kita akan bahas mengenai seleb Korea yang cinlot dan langgeng sampai sekarang Eh, tapi sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Yuk langsung aja kita bahas Shin Mina dan Kim Woo Bin Kedua aktris ini gak asing lagi kan? Cantik dan ganteng, couples gold banget deh pokoknya Jadi mereka bertemu di suatu pemotretan untuk salah satu brand pakaian pada Mei 2015 lalu Ya, berawal dari pertemuan itu mereka jadi semakin dekat dan akhirnya pacaran Kalian tau kan kalau Kim Woo Bin terkena kanker nasofaring di tahun 2017? Nah, semenjak sakit itu, Shin Mina bukannya menjauhi Kim Woo Bin Melainkan memilih untuk setia dan merawat sang kekasih hingga sembuh Bahkan banyak tawaran pekerjaan yang ia tolak karena harus fokus untuk kesembuhan kekasihnya Duh, so sweet banget sih Shin Mina ini Setelah sembuh benar, mereka pun tertangkap kamera sedang liburan di Australia awal tahun 2019 lalu Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah kabar pernikahan mereka yang udah bentar lagi Yap, mereka merencanakan untuk menikah di tahun 2021 mendatang Wow, ini memang pernikahan yang paling ditunggu-tunggu tau Semoga lancar ya Pasangan favorit Mimin nih Ingat mereka kan dari drama populer Reply 1988 yang tayang 2015 lalu Iya, awalnya Mimin juga gak nyangka mereka yang jadian Kirain Harry bakal cinlotnya sama Pak Bogem Nah, mereka itu baru pertama kali tertangkap kamera pada Agustus 2017 Hmm, lama juga ya masa penjajakannya Dua tahun bu Hubungan asmara mereka pun tampaknya berjalan langgeng ya sampai sekarang Bahkan belum lama ini seseorang memegoki Ryu Junyeol dan Harry berkencan di Seoul Mereka disebut naik sepeda bareng di jalan Chondam Dong, Seoul Kayaknya mereka masih seneng pacaran aja dan saling mendukung pekerjaan satu sama lain Karena Mimin belum mengendus adanya kabar pernikahan nih Siapa di sini yang sering nonton Running Man? Pasti kerjaannya ngakak mulu nih Jadi ceritanya Kuang Su salah satu case Running Man terlibat cinta lokasi Dengan salah satu bintang tamu di Running Man pada tahun 2016 lalu Lee Sun Bin muncul dengan personanya membuat Kuang Su kebayang-bayang terus Mereka pun mendeklarasikan hubungan mereka pada Desember 2018 lalu Udah lumayan lama ya pacarannya Tapi sayangnya Kuang Su saat ditanya kapan nikah dia cuma jawab Kayaknya pernikahan belum menjadi hal yang nyata untuknya Melihat banyak temannya yang udah nikah tapi cerai juga ujungnya Mungkin dia trauma kali ya liat sahabatnya Song Jong Ki Hyuna dan Idon Kemesraan antara pasangan idol K-pop Hyuna dan Hyo Jong alias Idon Selalu menciri perhatian para fans K-pop Imut banget deh pasangan ini Hyuna dan Idon mengaku sudah berpacaran sejak Mei 2016 lalu Namun hubungan mereka baru tertangkap media pada Agustus 2018 Tahu gak? Jadi ceritanya Hyuna itu menyatakan cinta duluan loh ke Idon Katanya gini Aku menunggunya selama satu setengah tahun Padahal aku gak berusaha menutupi rasa sukaku padanya Tapi Idon tidak pernah menyadarinya Gak pekat juga nih si Idon Nah setelah satu setengah tahun Hyuna memberanikan diri untuk menyatakan cintanya Yang kemudian dibalas oleh Idon Tidak bisakah kita berpacaran mulai sekarang? Hmm, wudududu so sweet banget Teang dan Min Hyorin Teang dan Hyorin dipertemukan pertama kali lewat proyek I Am Jadi aktris berusia 34 tahun itu dipilih untuk menjadi model video klip Untuk lagu solo Teang Usai kerjasama, keduanya ternyata terlibat cinlok Pada tahun 2015, foto-foto mereka yang sedang berkencan beredar luas di media sosial Tak lama setelahnya, pihak agensi pun mengkonfirmasi Kalau keduanya sudah lama jadian dan memiliki hubungan yang sangat manis Bagi fans Big Bang yang biasa disapa VIP Kehadiran Hyorin merupakan sesuatu yang sangat dibanggakan Pasalnya sebelum jadian dengan Min Hyorin Teang diketahui tidak pernah punya pacar Bahkan pendiri YG Entertainment, Young Hyun Suk Pernah mengungkapkan kalau VIP khawatir pada Teang yang terlalu lama menjomblo Hubungan keduanya pun jauh dari kabar miring Sejak diumumkan ke publik pada 2015 lalu Empat tahun menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih Teang dan Min Hyorin mantap menikah di tahun 2018 Nah itulah tadi beberapa selop Korea yang terlibat cinta lokasi Dan hubungannya masih harmonis sampai saat ini Bahkan udah ada yang nikah dan rencana mau nikah juga Kita doain semuanya berakhir bahagia ya Oh iya jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar membantu kami bisa lebih semangat lagi menyediakan video-video yang berkualitas Sampai disini dulu video kita kali ini Salam hangat dari kami Annyeong Sampai jumpa di video selanjutnya